Permintaan maaf keluarga Andika Pradipta disampaikan usai pemeriksaan Andika sebagai tersangka kecelakaan maut di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Polisi memeriksa Andika di rumah sakit Fatmohati karena yang bersangkutan baru saja membaik kesehatannya. Keluarga mohon maaf kepada keluarga korban baik yang tewas maupun cenderah dalam kecelakaan itu dan berjanji akan memberikan santunan serta mengganti biaya perawatan bagi yang terluka. Keluarga menyatakan kondisi Andika masih shock dan trauma atas kejadian yang merenggut dua orang tewas dan lima lainnya luka-luka. Andika mengakui saat kejadian ia tengah mengobrol dengan rekannya. Ia mengaku panik hingga menancap gas kendaraannya hingga akhirnya menabrak sepeda motor dan tempat makan.